di setiap tanggal 7 Anda akan bertemu dengan saya dalam program berkah dalam nah kebetulan tanggal 7 pada bulan ini berlebatan dengan hari Jumat pertama dan beberapa hal kita saya akan mengajak Anda untuk merenungkan bacaan Idil pada hari Jumat tanggal 7 Februari apa itu saudara-saudari selama menjadi imam saya sudah mengalami berkarya di dua parogi di tahun pertama berkarya di suatu parogi saya mengalami pengalaman yang sama yaitu pengalaman dibandingkan dengan romo pendaluku yang saya gantikan mulai dari cara misal mulai dari kotbahnya mulai dari penampilan sampai bahkan makanan yang dimakan pun juga dibanding-bandingkan mungkin setelah saya pindah romo yang menggantikan saya juga akan dibandingkan dengan saya juga dan mungkin Anda dan manusia pada umumnya juga mengalami hal tersebut dibanding-bandingkan dengan orang-orang lain hal yang kurang lebih sama juga diceritakan dalam Injil hari ini Yesus dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Yohanes Pembatis perbandingan seperti itu membuat orang sulit memahami identitas Yesus yang sejati orang lebih melihat Yesus seperti Yohanes Pembatis padahal kita semua tahu dan percaya Yesus lebih besar dari Yohanes Pembatis kegiatan membanding-bandingkan adalah salah satu ciri khas manusia dalam arti tertentu kegiatan itu tidaklah baik karena membuat orang lain tidak bisa berkembang dengan membanding-bandingkan kita akan sulit melihat keunikan kekasan dan kelebihan orang lain bapak ibu saudara saudari setiap manusia itu unik setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing saya ingin mengajak hari ini mari kita menghargai keunikan orang lain dengan tidak mudah membanding-bandingkan satu sama lain berkah dalam Tuhan memberkati selamat menikmati